Sejumlah sopir angkutan umum yang beroperasi di wilayah utara Kawatan Majalengka, Jawa Barat langsung merespons kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM. Mereka menggelar aksi mogok masal pada Senin 5 September. Mereka menuntut adanya kenaikan tarif angkutan umum selesai pemerintah menaikan harga BBM. Masa aksi mengancam akan terus mogok operasi jika pemerintah dalam hal ini dishub tidak menyesuaikan tarif yang semestinya. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami Cirebon. Ada Eki Yulianto yang akan melaporkannya. Silahkan rekan Eki. Ya baik, terima kasih Firda. Selamat sore, Tribuners. Dapat saya laporkan dari Kabupaten Majalengka, Jawa Barat di mana sejumlah sopir angkutan umum posisi trayek perapatan Raja Galuh menggelar aksi mogok masal pada Senin 5 September 2022 pagi tadi. Mereka menuntut adanya kenaikan tarif angkutan umum selesai pemerintah menaikan harga BBM. Mereka mengancam akan terus mogok operasi bahkan demo jika pemerintah dalam hal ini dinas perhubungan tidak menyesuaikan tarif yang semestinya. Pantauan saya tadi pagi di ruas jalan raya Rapatan Raja Galuh pulang sopir angkut itu memarketkan kendaraannya di pinggir jalan. Mereka sepakat untuk kepentara waktu tidak beroperasi melayani penumpang. Mereka pun hanya berkumpul di sebuah toko menunggu keputusan apakah tarif yang diinginkan dikabulkan oleh pemerintah. Diketahui kumpulnya para sopir angkut itu merupakan trayek yang biasa dilalui oleh sopir angkut untuk mencari penumpang. Mereka ingin menunjukkan kepada masyarakat bahwa para sopir angkut juga sulit jika tarif masih di harga yang lama. Nah salah satu sopir angkut yang berhasil saya wawancarai bernama turis mengaku aksi solidaritas para sopir angkut ini bertujuan untuk menuntut kenaikan tarif penumpang di mana harus disesuaikan dengan harga BBM yang baru. Sebelumnya tarif penumpang jurusan perapatan Raja Galuh sebesar 5.000 rupiah. Para sopir angkut meminta untuk dinaikkan menjadi Rp7.000 untuk jalur tersebut. Nah menurut para sopir, aspirasi para sopir angkut ini juga bukan sepatah mata karena harga BBM naik. Namun karena setoran angkutan umum juga turut naik ditambah kebutuhan lainnya seperti pemeliharaan kendaraan. Nah bahkan seruan aksi mogok bermunculan dari sejumlah sopir angkut ke pemerintah tidak menaikkan harga yang diinginkan. Usulan-usulan demo mulai disuarakan oleh sesama sopir angkut. Mereka sangat takut penghasilannya menurun dengan adanya kenaikan harga BBM. Sementara saat anggutan umum melakukan aksi mogok beroperasi disiasati oleh anggota kepolisian dari POSSEK Sumberjaya untuk melakukan penyisiran penumpang yang terlantar. Dikataui para calon penumpang itu tidak bisa dilayani seperti biasanya oleh para sopir angkut yang mogok akibat imbas BBM naik. Penyisiran dilakukan oleh kepolisian di jalur Tirebon, Bandung, seperti di Ketamatan Sumberjaya. Polisi menggerakkan kendaraan mobil patroli hingga kendaraan patroli backbone untuk membantu masyarakat ke lokasi yang dituju. Nah, menurut POSSEK Sumberjaya, KPN Doi Sahru mengatakan PHK tetap ingin melayani masyarakat dengan maksimal. Nah, salah satunya saat masyarakat merasa kesulitan mencari angkutan umum. Diketahui kebanyakan dari warga saat itu yang ingin hendak pergi ke sekolah maupun ke lokasi kerjanya. Nah, selain itu upaya tersebut untuk meringankan beban dampak kenaikan harga BBM. Nah, masih menurut POSSEK bahwa operasi ini tidak akan digelar setiap hari tapi bergantung situasi dan kondisi lapangan. Nah, sementara saat dikonfirmasi Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Majalengka, Edi Nur, mengatakan PHK-nya masih menggodok terkait tarif kenaikan sesuai yang diminta oleh para pelaku transportasi. Yang tadi PHK-nya sudah melakukan rapat dengan Organda Majalengka. Untuk sementara hasil rapat yang didapat, PHK akan melakukan kajian penyesuaian tarif angkutan umum terlebih dahulu setelah adanya kenaikan BBM. Kajian itu dilakukan agar segera menemukan presentasi kenaikan yang pas guna tidak memberatkan bagi penumpang maupun angkutan umum. Kajian itu dilakukan dengan melihat seluruh komponen biaya operasional kendaraan tersebut. PHK juga berharap dalam waktu dekat angka presentasi kenaikan bisa segera diketahui. Namun untuk angka sementara, D-SUB menyebut kenaikan tarif tidak akan melebihi kenaikan harga BBM jenis pertalit, yaitu sebanyak 30%. Masih menurut kepala D-SUB bahwa penyesuaian tarif merupakan konsekuensi yang wajar akibat kenaikan harga BBM. Sebab karena BBM subsidi adalah komponen yang digunakan untuk operasi oleh kendaraan angkutan seperti angkot. Demikian tidak. Ya baik, terima kasih Rekan Eki Yulianto dari Tribun Cerepun atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tribuners akan kami tampilkan wawancara dari Tris, salah seorang sopir angkot. Berikut liputan yang tukar Anda. Mombok Pak, nggak operasi kenapa Pak? Ya karena BBM naik. Sementara tarif masih normal. Berapa penormal itu? Normal Rp 5.000. Nah dengan tarif itu emang nggak mencukupi seharian Pak? Ya, tidak. Soalnya BBM naik. Pengennya berapa Pak? Pengennya dari Rp 5.000 jadi Rp 7.000. Rp 7.000. Nah sekarang dari pihak disubnya gimana Pak katanya? Dari pihak disub belum ada keputusan. Nah itu rencana mau goke berapa hari Pak? Ya sampai ada keputusan dari pihak disub aja. Kalau udah ada teman-teman ya bisa normal lagi, jalan lagi. Nah Pak dengan kenaikan BBM apa sih Pak yang sangat? Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih.